Intro Pembicara kita yang ketiga Saya undang ya Mohon ditampilkan CD-nya Beliau adalah Bu Yuli Asmi Rozali MTSI Psikolog Nah beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Kemudian Sangat berpengalaman sebagai Kepala Lab Psikologi Kemudian selain itu beliau juga Konsultan dan asesor Sumber daya manusia di universitas Dan perusahaan nasional dan multinasional Yaitu antara lain Semua bangsa, kerewan Pusahaan negara Bank BCA dan sebagainya Kemudian beliau juga Sebagai konsultan Dari penelusuran Minat dan bakat SMA Atau SMK Sejahtera Nah Bu Yuli ini Hari ini akan memaparkan Materi tentang Personal Branding Dari generasi Y dan generasi Z Wah apa tuh Orang-orang bilang itu Millennials ya Kita undang saja langsung Bu Yuli Saya persilahkan Terima kasih Bu Lintang Izin share screen ya Bapak Ibu Sudah terlihat ya Mbak Lintang Sudah 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 masuk Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan jelang siang Teman-teman di Para ahli gizi Ini saya sebutnya para ahli gizi dan ahli kesehatan masyarakat Ini teman-teman yang hebat Yang Apa Membolehkan Memberikan saya kesempatan untuk ikutan bergabung Memberikan sedikit informasi Nah hari ini Saya diberikan tugas oleh Pak Dudung Untuk Berbicara mengenai Menjadi milenial yang sejati Kenapa sih perlu menjadi milenial yang sejati Apa itu sejati Memang kalau gak sejati kenapa Tema besar kita adalah tentang personal branding Atau lebih kepada selfnya kita Nah kalau di Tadi Ibu Nadia bilang Kalau di masalah mental Nanti adalah psikologi gitu Bagiannya psikologi Kalau masalah kebugaran Ah teman-teman di gizi Saya sebenarnya sih Bilangnya antara gizi dan psikologi Sebenarnya menjadi satu gitu ya Karena dalam gizi yang sehat itu Juga butuh Psikologis yang sehat juga Ini yang perlu kita waspadai Generasi milenial Generasi milenial Ini sebenarnya gabungan dari Generasi Y Dengan generasi Z Yang sekarang Kalau Generasi milenial itu adalah Orang-orang yang terlahir itu Dari kisaran tahun 80 Sampai 2000 Kemudian dengan kiri khas generasinya itu Mereka lahir sudah saat TV berwarna Handphone dan internet itu sudah diperkenalkan Mahir dalam teknologi Itu orang-orang milenial gitu Jadi mereka keluar itu Keluar dari rahim ibunya Sudah mulai mengetahui isi dunia itu Mereka sudah diisi dengan begitu keindahan Misalkan-misalkan semuanya serba muda Kalau generasi Z sendiri itu apa? Dikatakan sebagai penelus generasi milenial Sebenarnya sih usianya pun tidak terpaut jauh Dengan generasi Y tadi gitu ya Kecenderungannya kalau generasi Z ini Saat ini usianya adalah kisaran dari umur Sekitar 8 sampai 24 tahun Nah itu orang-orang generasi Z Jadi masih ada irisan dengan orang-orang milenial Nah generasi Z ini dikatakan generasi influencer yang sekarang Kemudian generasi hiperkognitif Kenapa? Karena sangat lebih Mereka sangat mudah menemukan gitu Informasi-informasi Dengan kemajuan teknologi yang sekarang Mau tahu apapun mereka bisa langsung Pindah ke Ke web yang disediakan oleh Google dan macam-macam Untuk mencari informasi apapun yang mereka inginkan Sehingga dengan itu mereka bisa Mengintegrasikan antara pengalaman virtual Dan kehidupan nyata Walaupun memang Tanpa kita Di segala kita pungkiri gitu ya Anak-anak generasi Z ini Lebih banyak pengalaman di dunia Virtualnya dibandingkan kehidupan nyata Sehingga mereka lebih banyak dikatakan Sebagai penduduk asli dari era digital Saat-saat ini Nah populasinya Untuk orang-orang anak-anak generasi Z ini Adalah di Indonesia ini Kita kan sekarang sudah 255 juta penduduknya gitu ya Nah 81 juta nya itu adalah generasi milenial Generasi Z nya itu Ada di usia 5 sampai 24 tahun Jadi 17 sampai 37 tahun 37 tahun ini Yang berjumlah 81 juta ini adalah Gabungan anak-anak generasi Z dengan generasi Y Sehingga disebutnya milenial Nah ini perbedaannya nih Sepertinya kan ada perbedaan gitu Antara remaja yang pada umumnya Dengan remaja yang sekarang Atau generasi Z ini Sebenarnya sih kalau kita lihat disini Tidak ada perbedaannya gitu Hanya sekarang mereka lebih banyak Berduduk dalam bidang virtual itu saja Nah kalau untuk generasi Z Dikatakan kita memiliki ambisi Dalam mencapai kesuksesan Menyukai hal-hal yang simple Lebih enak yang instant-instant gitu ya Hanya kalau kita pernah melihat sebuah iklan Itu dibilangnya generasi mecin gitu Generasi Z ini Menginginkan kebebasan yang begitu luas Rasa percaya dirinya sangat-sangat tinggi Tapi satu sisi mereka suka yang detail Jadi mudah komplain anak-anak generasi Z ini Ketika ada rasa tidak nyaman sedikit gitu ya Rasa ingin diakui yang tinggi Lebih realistis Karena mereka melihatnya kenyataannya seperti apa Kemudian mereka membandingkan dengan informasi yang mereka miliki Jadi idealis juga gitu Tapi terkadang idealisnya itu kurang mengukur Multitasker Yang paling baik adalah anak-anak generasi Z ini adalah multitasker Dan satunya mereka toleran dan menghargai pendapat Mereka sangat terbuka Sangat terbuka dengan pendapat siapapun Malah kecenderungannya terlihat seperti permisif gaya mereka Nah kalau kita lihat Secara teori ini remaja pada umumnya juga sebenarnya memang Kenapa ya anak-anak generasi Z seperti ini Itu menjadi salah satu simbol dari remaja Karena remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar Rasa ingin mencoba segala hal yang baru Merasa tertantang gitu ya Merasa paling hebat Karena di usianya memang usia muda Stabilitas emosi sangat mengebu-gebu gitu Emosinya sangat mengebu-gebu Tapi di satu sisi mereka kurang bisa mempertimbangkan resikonya Karena mereka lebih senang melakukan Kemudian baru memikirkan Itu adalah remaja Tidak salah juga karena memang Seperti itulah perkembangan usia remaja Secara fisik tadi Pak Dudung maupun Bu Nadia bilang Kalau anak-anak yang Apa namanya Yang generasi remaja ini lebih Makanya banyak gitu Karena berhubungan dengan perkembangan fisiknya Tapi Jadi tidak masalah juga sih Kalau mereka Menginginkan Segala sesuatunya itu menjadi sempurna Mudah dipengaruhi Hanya saja remaja yang mudah dipengaruhi oleh teman-temannya Sering menjadi terlalu percaya diri tadi Ditambah lagi sekarang Dengan kemudahan teknologi Kemudian Masyarakat juga yang permisif Membuat mereka menjadi Sangat lebih percaya diri Kalau kita lihat Juga Tidak bisa kita Denial juga gitu Kadang-kadang orang tua juga memberikan Fasilitas yang tujuannya untuk Ya Bilangnya sih untuk anak ini bisa berkompetisi gitu Dengan dunia luar Tetapi kurang memikirkan efeknya Fasilitas yang begitu sempurna Yang begitu Apa Full gitu ya Membuat para remaja ini Tidak terlatih untuk Tidak terlatih untuk menghadapi suatu masalah secara Mandiri Karena mereka dengan mudah bisa menyesuaikan apapun Tanpa adanya proses Nah inilah yang membuat anak-anak generasi Z ini Menjadi instan Generasi mejin tadi Maksudnya sudah pasti tidak stabil Tantangan anak-anak milenial ini adalah Satu sisi Anak-anak generasi Z ini Memiliki pendidikan yang tinggi Ya Tapi minim pengalaman Kenapa bisa gitu Karena ya Tidak ada proses tadi Tidak ada proses dalam mencapai Masalah-masalahnya secara mandiri Jadi segala kemudahan mereka peroleh Tidak salah mereka juga Karena seperti itulah zaman sekarang Eranya seperti itu Nah Selain itu Mereka menjadi sulit menerima kekalahan Karena Egosentrism mulai Sangat begitu Apa ya Sangat begitu menguasai Anak-anak generasi sekarang Mereka sangat peduli dengan diri sendiri Aware dengan diri sendiri Tapi tidak aware dengan lingkungannya Kemudian Satu Dengan Apa Teknologi yang begitu cepat Secara tidak sadar Anak-anak ini harus bisa mengikuti Harus bisa beradaptasi Karena ketika mereka Tertinggal dari lingkungannya Tertinggal dari teman-temannya Mereka merasakan tersisi Entah mereka akan Mengisolasi diri sendiri Atau mengisolasi Atau diisolasi secara Otomatis oleh lingkungan Dan kecenderungannya Sekarang lebih banyak Karena adanya Isolasi sendiri Loneliness Yang dialami oleh Para generasi Z ini Sensor pressure yang Begitu kencang Baik di dunia online Maupun di dunia nyata ya Kalau teman-teman melihat sekarang Online apa Bullying online itu Tinggi sekali gitu ya Entah body shamingnya gitu Baik secara virtual Maupun Pada saat kehidupan nyata mereka Sekarang kalau kita lihat Iklan-iklan pun Sebenarnya hampir menyinggung Kepada body shaming Seakan-akan Remaja Ataupun Masyarakat itu Dituntut untuk Menjadi seperti yang ada Yang di iklan Jadi ini secara tidak langsung Lingkungan pun Sistem yang ada sekarang pun Sudah mulai Mengarah Tanpa disadari Menimbulkan Adanya celah terjadinya Bullying Di dunia virtual Akibatnya apa? Kecemasan tinggi Karena kompetisinya Kompetitif yang begitu tinggi Satu sisi egocentrisme Yang begitu tinggi Awareness kepada orang lain Yang kurang Karena Disibukan dengan Banyaknya Tuntutan dari dunia pendidikan Tadi gitu ya Akhirnya membuat Para generasi Z ini Mudah sekali mengalami Kecemasan Nah ini Ada datanya Ini penelitian 2018 yang lalu Sekarang Saya yang ada Di Apa Di API sana Mereka juga sedang Berusaha untuk Melakukan penelitian Terbaru Nah dari Data penelitian ini Waktu itu penelitiannya Kepada 3.800 Survei yang disebar Itu sekitar 6.000 remaja Tetapi yang kembali itu Sekitar 3.800 Nah 3.500 ini Terdiri dari remaja Usia 18 tahun Kemudian yang 3.500 remaja ini Ada usia 15 Sampai 17 tahun Semuanya sama-sama Mewakili Generasi Z gitu ya Hasilnya adalah 91% Mengalami gejala Emosional dan fisik Yang berkaitan Dengan stres Nah Makanya sekarang Kalau teman-teman Perhatikan Ibu-ibu Bapak-ibu disini Melihat Banyak sekali Kasus-kasus Self-injury Pada remaja Gak dibelikan Handphone aja Mereka berani Bunuh diri Berani menyayat dirinya Gitu ya Kemudian Apa namanya Melihat orang lain Susah pun Tidak Tidak Sangat terbukti Sangat terbukti Artinya Dengan adanya Masalah-masalah Pada Kampang Milenial Tadi Artinya Kita ini Sangat-sangat Dipengaruhi oleh Adanya identitas Sosial Identitas diri Tapi lebih cenderung Yang sosialnya Identitas sosial ini Adalah bagaimana Kita mengonsetkan Diri kita Kepada lingkungan Bagaimana kita Menilai diri kita Dengan adanya Penilaian-penilaian Dari lingkungan Nah itu adalah Identitas sosial Identitas sosial ini Sangat-sangat Mungkin sekali Akan berefek Terhadap Kepribadian Maupun Atribut-atribut Terhadap elemen-elemen Lainnya ada dalam diri Si individu Sangat Bahaya Jika si Remaja Tidak dapat Mengkontrolnya Tidak dapat Mengantisipasinya Disini saya angkat sedikit Cerita tentang body shaming Kadang-kadang Bercanda-bercanda itu Kita mudah sekali Mengeluarkan Kata-kata yang Sepertinya lucu Dan mungkin saja Teman kita pun tertawa Tetapi Bisa jadi Dia tertawa Karena Takut untuk ditolak Karena ingin diterima Karena ingin dianggap lucu Kadang-kadang Kalau Membuat orang tertawa Kemudian Dia bisa menghasilkan Kebisingan Itu suatu Persasi Kalau kita lihat Padahal Ini bisa berdampak Terhadap Body shaming Si orang tersebut Dan dampaknya pun Sangat jangka panjang Bisa membuat Sark kita terancam Konsep dirinya Dia menjadi rendah Sark estimnya menjadi rendah Dia tidak akan bahagia Nah Gimana sih caranya Biar kita terhindar Dari adanya Body shaming Ataupun Kejahatan-kejahatan lainnya Banyak caranya Disini hanya beberapa Contoh Tapi saya akan jelaskan Soal-anjutnya Adanya Tadi saya bilang Kenapa kita harus Menghargai diri kita sendiri Kenapa kita harus Bangga dengan diri kita sendiri Kenapa kita harus Bisa Bisa menerima Keadaan diri kita sendiri Karena secara tidak Kita sadari Kita sering melakukan Social comparison Dengan orang lain Boleh gak sih Melakukan social comparison Boleh Gak ada salahnya juga Kita melakukan social comparison Gak ada salahnya juga Kita menjadi pusat perhatian Sebagai seorang pemajar Tetapi Terkadang Kita melakukan social comparison Itu tidak Tidak Pada kadarnya Idealnya seperti ini Dalam melakukan Social comparison itu Ada namanya Self-enhancing Nah ini kadang-kadang Yang dilupakan oleh para remaja Ataupun kita sendiri Self-enhancing ini adalah Meningkatkan kemampuan diri Jadi ketika kita melakukan Social comparison Harusnya itu bisa Membuat kita Meningkatkan diri kita Nah Pada saat kita Membandingkan dengan orang lain Kemudian tujuannya Untuk mengevaluasi Memperbaiki Dan meningkatkan potensi diri kita Itu boleh baik saja Kita melakukan social comparison Tapi kadang-kadang Motif-motifnya Yang dilakukan oleh para remaja Itu berbeda Gimana caranya Supaya kita bisa Berinteraksi sosial Tanpa Terjebak Dengan adanya Social comparison Yang secara tidak sadar Kita lakukan Pertama kita harus melakukan Reflective appraisal Kita harus bisa menaksir diri kita sendiri Kita harus bisa Bercermin nih Saya ini sebenarnya Siapa sih Sehebat apa sih Saya Apa ya kurangnya saya Kenapa dia bisa seperti itu Jadi kita bisa melakukan Sebelum kita melakukan Apa namanya Comparation dengan orang lain Kita comparison dulu Dengan diri kita sendiri Reflective appraisal tadi Looking less self Kita lihat Kita berkaca dengan diri kita sendiri Terus berkaca dengan orang lain Jadi sebelum kita berkaca dengan orang lain Kita tahu kelebihan kita Kita tahu kekurangan kita Sehingga kita bisa melakukan Enhancing itu tadi Kemudian menghargai pendapat Dan perasaan orang lain Tentang diri kita Sebelum kita menghargai pendapat Dan perasaan orang lain Tentang diri kita Ada baiknya Kita juga menghargai diri kita Kita menghargai perasaan kita Ketika kita merasa Aku jelek ya Saya jelek deh Kita hargai Oh iya emang gue jelek sih Emang saya jelek Tapi kenapa gitu Jadi ketika kita membandingkan Dengan orang lain Kita sudah siap Kemudian Idealnya Baiknya bagaimana kita melakukan Perbandingan itu Membandingkan diri kita Dengan orang yang sesama Dengan kita dulu Kita cari orang yang selevel dulu Jangan selalu kita membandingkan Dengan orang yang Selalu di atas Kita juga Ada baiknya melihat ke bawah Ini Kalau kita yang beragama muslim Ataupun teman-teman yang non-muslim Pasti sering mendengar Kalimat-kalimat Bapak kata-kata bijak Kalau kita lebih baik Melihat ke bawah Dalam bersedekah Seperti itu Lebih baik tangan di bawah Lebih baik tangan di atas Daripada tangan di bawah Artinya Kita pun harus tahu Kapan kita berada di atas Kapan kita berada di bawah Jadi Membandingkan diri kita Dengan orang-orang yang sama Atau selevel Lebih baik dari kita Itu bagus Itu boleh Biar kita sadar Oh saya ternyata tertinggal Saya ternyata seperti ini Jadi kita bisa memperbaiki diri Tetapi Kita juga harus bisa Membandingkan diri kita Dengan orang lain yang lebih rendah Kenapa? Ya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita Untuk meningkatkan rasa bersyukur kita Alhamdulillah kita sudah seperti ini Walaupun sepertinya Tidak puas Tapi ternyata ada orang Yang jauh di bawah kita Itu akan menimbulkan Optimisme kita kembali Oh ternyata Saya menjadi lebih baik Berarti saya harus seperti apa Jadi boleh juga kita melakukan Downward comparison Ataupun lateral comparison Jadi saya sudah menyinggung Ketika kita mengalami body shaming Kita mengalami ancaman dari orang lain Masa tidak nyaman Yang harus dibesarkan adalah Self-nya Karena yang dibunuh oleh teknologi Yang dibunuh oleh lingkungan ini Adalah self-nya Self- kita Kalau kita tidak aware dengan self- kita Maka efeknya akan sangat berbahaya nantinya Self-nya ini lebih banyak berpusat Kepada dunia sosial Semua orang Kita pasti akan berpusat pada dunia sosial Karena kita tidak memungkiri Karena kita diciptakan sebagai manusia Manusia ini tidak lepas dari manusia yang lain Adanya hubu Habluminanas Selain dengan Habluminanas Sudah pasti Jadi Self ini harus kita kembangkan Harus kita lindungi Dengan baik Sekarang kita cari dulu Apa sih itu self Self itu adalah keyakinan Bagaimana seseorang memahami dirinya Bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya Berdasarkan apa Gambaran-gambaran yang ada dalam lingkungan Tapi kemudian dia Bentuk itu sebagai konsep dalam dirinya sendiri Self-nya sendiri Self memberikan sebuah kerangka berpikir Di sini dikatakan Bagaimana kita bisa mengolah informasi Jadi bagaimana seseorang itu Mampu menerima informasi Mampu mengolahnya Mampu mengambil pengusurkulannya Kemudian mempersepsikannya Sudah tentu perkembangan self ini Berhubungan dengan lingkungan Berhubungan dengan pengalaman Jadi ketika kita ingin Melebarkan atau membesarkan self kita Ya sudah pasti Kita harus bisa menghargai pengalaman Yang kita temui sehari-hari Nah ini ada elemen-elemen self Self apa saja yang harus kita tingkatkan Supaya teman-teman bisa menjadi Millenial sejati Ada yang namanya konsep diri Kemudian ada yang namanya Self-monitoring Efikasi diri Self-confusing Dan harga diri Nah di sini Konsep diri ini sangat-sangat begitu besar Apa pentingnya untuk kita Untuk remaja-remaja milenial Seorang remaja milenial Supaya dia bisa berkompetisi Dengan milenial yang lainnya Supaya bisa bertahan Di dalam kemajuan teknologi Yang begitu pesat Dia harus bisa Mampu membuat Satu gambaran Tentang dirinya yang positif Dia harus memiliki Keyakinan terhadap dirinya Kalau saya bisa Saya tidak berbeda dengan orang lain Saya memiliki level yang sama Dengan orang lain Kita harus mampu seperti itu Caranya gimana Ya harus banyak berinteraksi Berkumpul dengan orang-orang yang positif Harus mau membuka diri Harus mau mendengarkan pendapat orang lain Cukup mendengarkan saja Tapi tidak perlu Harus terpengaruh 100% Kita harus tahu Di mana posisi kita Apa yang kita inginkan Dan di mana Sampai mana kemampuan kita Itu memudahkan kita Untuk membentuk konsep diri kita Agar tumbuh dan bertambang Menjadi lebih positif Nah ketika konsep diri tadi Sudah terbentuk Maka harus ada self-monitoring Kita harus mampu Mengevaluasi Apa yang sudah kita lakukan Kita harus Mampu Mengkontrol Apa yang akan kita lakukan Sehingga Efikasi diri kita pun Akan menjadi Lebih Positif Efikasi dirinya ini apa Efikasi dirinya adalah Keyakinan diri seorang individu Terhadap pemampuan dirinya Artinya ketika dia memiliki Efikasi diri yang baik Ketika dia Di 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 Dia bisa mengatakan Oke saya memang Tidak 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 Oke dalam bidang ini Saya tidak kompeten Dalam bidang ini Tapi saya punya kompeten Tersendiri Dalam diri saya Yang juga cukup Membanggakan untuk saya Itulah Efikasi diri Nah setelah itu Ada yang namanya Harga diri Apa sih bedanya Disini ada harga diri Disini ada harga diri Disini ada konsep diri Kalau konsep diri Jadi kita menilai Kita mendengar Kita kemudian menarik Dari lingkungan Kemudian kita Kita masukkan ke dalam diri Tapi kita membatasi Karena kita sudah punya prinsip Konsep kita arah kemana Itu konsep diri Tapi kalau harga diri Ini benar-benar Berhubungan dengan Penilaian lingkungan Kita tidak bisa menjadi A ketika lingkungan Tidak bisa menerima Atau tidak bisa Menempatkan diri Dalam lingkungan Maka kita akan menjadi Membuat konsep Harga diri kita menjadi Terlihat Lebih rendah Dibandingkan orang lain Kita bisa menjadi Seperti itu Kalau kita sangat terganggu Dengan penilaian lingkungan Sehingga Supaya kita tidak terganggu Tidak begitu terusik Dengan penilaian lingkungan Supaya harga diri kita positif Nah konsep diri ini Tadilah yang harus kita kuatkan Kemudian self-focusing Apa itu self-focusing? Kita fokus kepada Apa yang kita inginkan Kita fokus kepada Diri sendiri Kita tidak takut Dengan persaingan Tapi kita juga tidak perlu Menjadi orang lain Itulah namanya Self-focusing Ini konsep diri tadi Sudah saya jelaskan Harga diri juga Nah disini dikatakan Sumber terpenting dalam Pembentukan Perkembangan harga diri Adalah pengalaman Dalam keluarga Kumpan balik terhadap Performance dan perbandingan Sosial Artinya Keberfungsian satu keluarga Itu sangat penting Tidak bisa kita remehkan Walaupun Apa namanya Lingkungan Begitu Memiliki Fasilitas yang Tapi ketika Ketika kita tidak bisa Berinteraksi secara Harmonis dengan Keluarga Di prediksi Akan mengalami Masalah di masa yang akan Datang yang Membuat harga diri kita Menjadi Rendah Kemudian Harus punya Namanya Removing the same And embarrassment Jadi Kita harus Keluar dari rasa Ketidakpercayaan diri kita Kemudian Mindsetnya harus positif Harus mindset positif Jangan selalu Bernegatif Berpikir negatif Merasa tidak selevel Dan merasa Kayaknya tidak berhak Di hidup di dunia ini Nah itu yang berbahaya Confidence And self-esteem Harus percaya Dengan apa yang kita miliki Percaya diri Menghargai diri sendiri Terus Jangan biarkan Kita menjadi mental Menjadi korban Jangan biarkan Mental kita itu Dipengaruhi oleh orang lain Kita harus Selalu Mengatakan Kalau saya Saya memiliki tubuh saya Dengan baik Saya memiliki tubuh saya 100% Untuk dikuasai Tidak ada orang lain Yang berhak Untuk mengusik Apa yang saya miliki Kita harus berani Di cara seperti itu Trust and love Setelah kita mengalami Adanya Entah bullying Entah tekanan-tekan sosial Kita harus percaya Tetap balik lagi Ke percaya Percaya ini banyak Percaya pada diri sendiri Percaya pada lingkungan Dan sudah pasti Kita harus ingat Kita punya yang sang maha besar Yang harus kita Tergantung padanya Kita juga harus punya cinta Cinta ini Kita harus Kita miliki Bisa kita kondisikan sendiri Bisa juga bersumber dari orang lain Gimana caranya Mengkondisikan cinta Untuk diri kita sendiri Itu tadi Saya ingilah dirimu sendiri Saya ingilah masa depanmu Sehingga trust and love Itu tadi akan berkembang Understanding abuse Kita juga harus memahami Kenapa banyak-banyak Masalah-masalah seperti ini Kita harus tahu informasi yang banyak Self-love Respect Harus mau Mencintai diri sendiri Dan juga harus Respect dengan orang lain Respect dengan diri sendiri Sudah pasti harus Karena kita tidak bisa Respect ke orang lain Kita tidak bisa menghargai orang lain Kalau kita tidak Merespect diri kita sendiri Forgiveness Obatnya adalah forgiveness Yang sangat begitu mudah Tetapi sulit untuk dilakukan Kita sering Ketika ada orang Minta maaf Maafkan saya Oh iya saya maafkan Tapi kadang-kadang Saya maafkannya itu Hanya keluar di ujung lidah Tidak dari Hanya tidak keluar dari Pangkal lidah kita Tidak dari dalam hati Sehingga Forgiveness ini Menjadi salah satu Masalah bagi orang-orang Yang mengalami Pernah mengalami Trauma-trauma yang Menyakitkan Yang mengancam diri Di psikologi Terus ini adalah obatnya Tapi memang sulit Sudah dilakukan Tapi harus kita lakukan Self-reflection Jadi mengevaluasi Nah Ketika kita melakukan Hal-hal ini Maka Menurut Ahli-ahli di psikologi Kita akan bertambah Menjadi pribadi Yang lebih baik Ada self-awareness Tadi sudah saya singgung Ini saya Apa Saya Ini how Boost To boost Your self-assist And self-confidence Stop untuk Menjadi Apa ya Kritika pada diri sendiri Jadi jangan selalu Mengeluh Dalam pada diri kita sendiri Yang ish jelek banget sih gue Ish bodoh banget sih saya Kita gak boleh bilang Berpikir selalu seperti itu Oh mataku jelek ya Oh lengan ku kok gede sebelah Biar aja Terima saja Jangan selalu dikritik Kalau tubuh kita dikritik Dia pun akan melawan Melawan kita Ya Kemudian Surround yourself With positive people Jadi Apa ya Kelilingilah diri kita itu Dengan orang-orang yang positif Makanya kalau Saya sering Mengatakan pada Mahasiswa Misal di psikologi Sering-seringlah Datang ke fakultas Kenapa Karena ya Fakultas ini kan Insya Allah Berisi orang-orang yang positif Gitu ya Bapak Ibu ya Karena kita bisa menjadi dosen Gak mungkin kita gak Gak positif Karena kita menjadi dosen aja Sudah Satu hal yang sangat Baik sekali Bertujuan untuk Membantu orang lain Men-sharing ilmunya Jadi kayaknya jauh Keinginan untuk Menjatuhkan mahasiswanya Itu salah satunya Tapi kadang-kadang Mahasiswanya takut ke fakultas Takut ditanya tugasnya Padahal berbicara Tidak harus selalu tugas Gitu kan Nah Terus kemudian Do exercise Yaitu olahraga Seperti kata teman-teman Dos apa Para ahli di Gizi tadi Ya tetap Perlakuan do exercise Ya sangat pasti Dengan Gizi yang sempurna juga Gitu ya Nah Nah disini Ada gambarnya Get a pet Ya Memiliki hewan peliharaan Gitu Memiliki hewan peliharaan Ini melatih empati Empati kita juga Melatih empati kita Melatih rasa peduli Dengan orang lain Nabi Muhammad aja Punya peliharaan Kucing gitu Tapi gak berarti Juga harus punya Kucing gitu Hati-hati-hati juga Kalau teman-teman yang alergi Tapi Disini hanya saran saja Kita bisa melatih Menyayangi binatang Untuk membuat kita Menjadi empati Dan menghargai diri kita sendiri Hati-hati Jangan sampai Jadi para pilihan juga ya Kalau Get a pet ini Itu saja Dari saya Mudah-mudahan bisa Membantu Terima kasih Bu Rintang Dan teman-teman Gizi Wassalamualaikum Wawr.